Ya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama Bang Romin dalam program Sain Sabtu Inspiratif Ya pada kesempatan kali ini Bang Romin akan berbagi tutorial receh lagi ya guys Jadi untuk kalian semua yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis Dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah setia menonton tayangan dari Bang Romin Dari channel Netlapena TV Kalian semua luar biasa Dan terima kasih atas supportnya Like, comment, and share ke seluruh penjuru negerinya Kalian semua luar biasa Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya Dari Bang Romin and crew Untuk kalian semua penonton setia Netlapena TV Oke kali ini Bang Romin berbagi tutorial receh apa Saksikan terus dari awal sampai akhir Check it out Ya oke guys kali ini Bang Romin akan berbagi tutorial bagaimana kalian para pengajar para guru ataupun orang tua Yang mungkin ingin dicanggah percandaan dengan anak didik dengan anak-anak, anak kita atau mungkin dengan teman-teman kita Karena ya kita tahulah dunia yang semakin keras gitu ya Dunia yang semakin apa ya membuat pikiran kita semakin stress dengan padatnya aktivitas Dengan pikiran-pikiran dengan apapun lah pokoknya yang membuat kita semakin stress sehingga butuhlah namanya bercanda-bercandaan Itu namanya jokes ya Jadi kali ini Bang Romin akan berbagi tutorial bagaimana membuat jokes dengan bantuan AI Jadi AI ini luar biasa guys bisa membantu kalian apapun lah itu bisa AI ini adalah kecerdasan buatan, buatan manusia Tetapi kecerdasannya ini bisa lebih manusia loh ya Manusia yang pada umumnya gitu kan Wah luar biasa Jadi kali ini Bang Romin akan berbagi tutorial membuat jokes Bercanda-bercandaan, pelesetan dengan bantuan AI Oke caranya seperti apa langsung saja kalian menuju di kolom pencarian Google Google di Google Chrome gitu ya Kemudian ketikan saja Ya oke kalian ketikan saja magicschool.ai Kalian ketikan magicschool.ai Oke Ini website yang paling atas sendiri ya guys Magicschool.ai Klik saja magicschool Nah ini adalah tampilan awalnya seperti ini guys Jadi untuk kalian semua yang belum sing up Yang belum mendaftar silahkan kalian daftar sini dulu Sing up free gitu ya Kalau yang sudah sing up sudah daftar kalian login Login Nah kayak gini ya Oke Sip Kayak gini karena Bang Romin sudah pernah daftar gitu kan Sehingga Bang Romin tinggal login aja Oke sebenarnya disini bukan hanya untuk membuat joke ya guys Banyak kebet ini Oke banyak kebet ini karena AI ya Karena kecerdasan buatan ini banyak kebet ini Tapi kali ini menggunakan berbagai tutorial bagaimana membuat jokes ya Guru membuat joke dengan bantuan AI Ini nih 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 Teacher joke generator Ini nih 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 Ada yang baru nih nih Oke kalian klik aja wismillahirrahmanirrahim Ya oke seperti ini guys Ini adalah tampilannya Jadi di grade level ini kalian bisa pilih nih Ya mau yang kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Kelas 4 Oke Bang Romin coba di kelas 6 ya Oke misalnya Bang Romin membuat joke tentang Jok tentang Masa pubertas Oke misalnya ini ya Ini di pelajaran kelas 6 ya Kita kelas 6 Oke coba kira-kira Joknya apaan Wow keren nih guys Ada 2 joke guys Tapi masalahnya ini bahasa inggris guys Terus bagaimana Bang Romin caranya Agar kita bisa merubah ke bahasa Indonesia Gampang karena AI semuanya jadi lebih mudah Ini tinggal translate aja Translate Nah kita cari deh Bahasa Hungari ya Eh Hungari ya Indonesia Ya Indonesia ya kita klik aja Sudah ya Rahmanirrahim Nah ini dia Kira-kira joke nya ini garing apa joke nya Keren gitu kan Ini ya Ini joke yang pertama Mengapa buku matematika pergi ke terapi selama masa pubertas Karena memiliki terlalu banyak masalah Yang tidak bisa diselesaikan Krik 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 Ini joke apaan ini Joknya kering ternyata ya Oke gak apa-apa Coba kita Kita baca joke yang kedua ya Mengapa Tengkora ingin melewati masa pubertas Karena dia tidak ingin tumbuh dewasa dan mendapatkan ereksi Apaan Mengapa Atum merasa minder selama masa pubertas Karena mulai tumbuh jerawat Atum Ini yang terakhir lumayan nih lumayan Ya tapi masih sedikit garing sih Tapi ya menarik lah Kita mungkin coba dengan materi-materi yang lain Mungkin dengan materi yang lain Si AI nya ini sedikit lebih terampil gitu ya Membuat joke-joke Karena buat joke itu gak gampang loh guys Contoh aja Komedian komika gitu ya Itu membuat materi bisa berjam-jam loh ya Membuat satu kali penampilan Satu kali manggung Itu bisa berjam-jam Bisa juga berhari-hari loh Jadi ini Ya ini luar biasa ya Membuat joke ini keren Jadi saat pembelajaran sudah mulai memanas gitu kan Ini bisa juga sebagai ice break Atau bisa juga di Apa ya pada Pembelajaran awal gitu Untuk ya Ucuran-ucuran aja gitu Untuk bercanda-bercandaan Bercanda Oke baik Terima kasih Untuk kalian semua yang sudah menonton Tayangan-tayangan dari Bang Brumin Dari awal sampai akhir gitu ya Sekali lagi Bang Brumin ucapkan terima kasih Untuk kalian yang sudah setia Menonton tayangan dari Bang Brumin Dan tadi sedikit tutorial receh dari Bang Brumin Ingat selalu ya Ingat tutorial receh Ingat netrapena Sekali lagi Ingat tutorial receh Ingat netrapena Oke terima kasih semuanya Dan sampai jumpa di tayangan-tayangan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sub indo by broth3rmax